Bagi pecinta pedas, sambal menjadi pelengkap yang wajib ada saat menyantap makanan. Tapi cara menikmati sambal yang satu ini berbeda karena dijadikan topping pizza. Bukan sambal saus seperti pada umumnya, namun menggunakan sambal bawang dengan cabai segar. Cara menyantap suatu hidangan kuliner banyak ragamnya. Seperti saat menyantap pizza yang umumnya dicocol ke saus tomat atau saus sambal. Berbeda dengan racikan sambal untuk olahan pizza di sini. Mari ikut membuatnya. Adonan pizza dipipihkan, lalu diberi saus mentai, lalu pizza diberi ayam suwir, jamur dan keju mozzarella. Pizza kemudian dipanggang. Sambil menunggu matang, mari siapkan sambal bawangnya. Bawang putih, cabai merah, cabai rawit diberi bumbu garam dan gula. Sambal lalu disiram minyak panas. Pizza sambal pun siap disantap. Itu terinspirasi oleh makanan Nusantara, Kak. Jadi, kita fusion Italian sama Nusantara gitu. Terus, di isinya tuh kita pakai saus Nusantara yang mentai Nusantara. Terus, dikasih ayam suwir sama jamur, langsung di-bay. Soalnya Bandung udaranya dingin sih, soalnya sama anak-anak-anak Bandung itu lebih suka sambal gitu. Saat dihidangkan, pizza sambal ini sengaja tidak dibikkan saus sambal. Menyata pizzanya pun alat tradisional, dengan mencocol sambal atau menggoyur pizza dengan sambal langsung. Pizza sambal ini pun disukai para pecinta pedas. Unik sih, aku baru tahu ada pizza pakai sambal. Jujur pertama kali, makanya penasaran, pengen nyobain. Kayak apa ya rasanya? Kayak makan ayam geprek, tapi versi pizza gitu pakai roti. Tapi enak, aku awalnya mikirnya kok aneh. Kayaknya aneh deh, tapi ternyata setelah dicobain nggak aneh enak. Ini rasanya unik sih, jadi kayak saya suka sambal. Disatuin sama pizza, terus kayak nemu yang baru aja. Restoran yang berada di Jalan Aceh, Kota Bandung ini, membandrol pizza dengan harga Rp75.000. Dian Permatasari, Bandung. Sub indo by broth3rmax